Selamat pagi saudara Anda menyaksikan info terkini pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Brigita Kui. Saudara Mahkamah Agung mengabulkan uji materi atas peraturan KPU yang membuka peluang eks terpidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif untuk dicabut. Para pemohon dalam perkara ini adalah ICW, Perludem serta dua orang mantan pimpinan KPK yakni Saud Situmorang dan Abraham Samad. Mahkamah Agung memerintahkan KPU untuk mencabut dua ketentuan dari peraturan KPU yang membuka peluang eks napi korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Uji materi atas pasal 11 ayat 2 peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 10 tahun 2023 dan pasal 18 ayat 2 PKPU nomor 11 tahun 2023 itu diajukan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem serta dua eks pimpinan KPK yakni Saud Situmorang dan Abraham Samad. Pasal 11 PKPU 10 tahun 2023 mengatur syarat administrasi untuk menjadi bakal caleg DPR serta DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan pasal 18 PKPU 11 2023 mengatur syarat untuk menjadi bakal caleg DPD. Dua ketentuan tersebut dipersoalkan karena dinilai membuka pintu bagi mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai caleg tanpa menunggu masa jeda selama lima tahun. Yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Undang-Undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam pertimbangannya, MA menilai perlu adanya syarat ketat dalam menyaring para calon wakil rakyat demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh para wakil rakyat yang terpilih dari hasil pemilu. MA pun menyinggung tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa sehingga tidak adanya persyaratan ketat dipandang bakal menghambat proses pembangunan serta mempengaruhi kebijakan publik dan produk legislasi yang koruptif. MA berpandangan KPU seharusnya menyusun persyaratan yang lebih berat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Sampai jumpa.